Ada satu gelandang kelas dunia di Liverpool yang bisa diandalkan di atas lapangan. Terdapat satu gelandang Liverpool yang dicap sebagai pemain kelas dunia yang bisa diandalkan di atas lapangan. Liverpool telah dikenal dan disegani sebagai klub kelas atas di Liga Inggris saat ini. Salah satu faktor yang turut memengaruhi status Liverpool tersebut adalah keberadaan para gelandang kelas satu di dalamnya. Skuad arahan Jorgen Klopp diriasi sejumlah nama-nama mentereng di lini tengah. Sebut saja Jordan Henderson, Thiago Alcantara, James Milner, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain hingga Fabinho. Teristimewa Fabinho, pemain asal Brazil tersebut menjadi satu-satunya gelandang bertahan murni yang dimiliki The Reds. Didatangkan dengan biaya 39 juta pounds, sekitar 740 miliar rupiah, dari AS Monaco pada musim panas 2018, Fabinho tercatat sudah mengenyam 140 penampilan hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun. Peranannya sebagai taming di depan lini pertahanan telah menjadikannya salah satu pemain terbaik di dunia pada posisinya. Apalagi Fabinho juga dikenal sebagai pemain serbabisa. Pemain berusia 28 tahun tersebut bisa diandalkan sebagai back tengah bahkan sebagai back sayap kanan. Jorgen Klopp sempat memainkannya sebagai back sentral pada saat Liverpool dihantam badai cedera musim lalu ketika kehilangan Fulgoy Vandik, New Gomez, dan Joel Matip. Kualitas yang ditunjukkan oleh Fabinho mendapat apresiasi dari rekannya, Thiago Alcantara. Thiago Alcantara menyebut Fabinho sebagai pemain kelas dunia. Gelandang asal Spanyol tersebut melihat Fabinho adalah sosok diandalkan dengan ketiawayannya sebagai gelandang bertahan yang hebat dalam menguasai bola. Kehadiran Fabinho memungkinkan Liverpool untuk menyerang lebih sering dan bermain lebih bebas. Dia adalah pemain kelas dunia yang memberi kami kepercayaan diri untuk mencoba hal yang berbeda, kata Thiago, dikutuk bolasport.com dari Stadium Astro. Jika kami gagal melakukan serangan, kami tahu memiliki pemain yang bisa kami andalkan. Fabinho akan bertahan, dia akan ada untuk Anda dan juga dia adalah pemain terbaik dunia dengan kemampuan luar biasa saat memuasai bola, Ujar Thiago menambahkan. Fabinho telah dianggap sebagai gelandang yang memiliki kemampuan seperti telepati saat dimana harus berada di lapangan sepak bola. Kemampuannya itu berkaitan dengan keputusan untuk menutupi kekosongan dari back sayap atau mendiktir lini tengah. Cara dia bermain menunjukkan dirinya bisa menjadi pemain penting bagi Liverpool untuk tahun-tahun mendatang. Ada pun kabar baik bagi Liverpool adalah sang pemain sudah dinyatakan kulit setelah sempat dinyatakan positif COVID-19. Namun, sehubungan penundaan laga Boxing Day antara Liverpool dan Leeds United, Minggu 26 Desember 2021, maka aksi dari Fabinho belum bisa dipertontonkan kembali. Fabinho diperkirakan bakal dalam kondisi fit 100% saat Liverpool berhadapan dengan Leicester City di Stadium King Power, Selasa tanggal 28 Desember 2021 atau Rabu pukul 3 waktu Indonesia Barat.